Halo guys, ketemu lagi dengan gue disini Gue akan take over Yaitu gue akan take over Yaitu pedagang kaki lima, mie ayam Jadi gue akan mengambil alih dagangannya Dan nanti gue akan masak buat bagi yang membeli Dan hasilnya nanti gue juga akan Borong semuanya mie ayamnya Gue akan take over seharian menjadi Tukang mie ayam Check it out Nah jadi ini namanya Mie ayam sayang guys Mungkin yang punya orang Korea ya Kayak Sarangheya Nah disini juga Ada tuh mie ayam biasa, mie yamin Mie dan bakso dan plus cekernya Lokasinya sendiri ini di depannya Persis lapangan bola PSPT, tempat timur guys Yuk gue akan seharian Menjadi tukang mie ayam Let's go kita take over Bang Waduh ini jadi saya Apa tuh Mau take over Mau seharian jadi Tukang mie ayam Boleh gak nih? Kira-kira bisa gak nih? Oh iya bang Silahkan aja bang Boleh ya? Siap ya? Tapi nanti gue borong semuanya nih Cakep ya? Antep ya? Nah Alhamdulillah kita udah Dapat izin untuk take over Gue akan seharian menjadi tukang mie ayam Tuh sepi banget ya hari ini Pas gue lagi take over Lagi sepi-sepinya Gimana ya? Ah menur-menur ada yang beli dah Ternyata Susah juga guys Jadi dagang begini Seharian Nungguin lapak Yang beli juga Gak ada Sepi-sepi aja ya Ya balik lagi sih Yang penting rezeki ya Harus semangat Kalau kamu mau jualan guys Yang penting Semangat aja Dan selalu berdoa Tungguin lagi lah Gak bisa nih gue Diam-diam gini nih Harus dengan cara marketing Yang keren Bang Mie ayam bang Beneran cuy Mie ayam Mie ayam cuy Aduh Udah ditawarin Gak mau lagi Aduh Kurang apa coba Kan aneh kok nih Biar lah aku dagangan gue Parah Mie ayam rasa sayang pak Gak mau kak Mau? Astaga guys Ternyata take over Pedagang kaki lima itu Gak semudah yang gue bayangin Contohnya tadi Orang udah gue tawarin Makan enak Mie ayam gue Gak mau lagi Aduh Gue kok kayaknya Lihat disana Kasian ya Ada bapak-bapak Tapi kayaknya Belum makan Kayaknya Enak nih gue Masakin Mie ayam Mie ayam Yamin Nah gue bikinin lah Bismillah Mudah-mudahan berkah Amin Jadi laris nih Dagangan si akangnya Merica nih Merica nih Merica Ini udah panas Ambil minyak Satu Nah ini satu porsi nih Nah biasanya di mak-mak dulu nih Zang Buh 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 Tata Buh Chui Philippe Wih �� Buh Boleh Los Puh Tata Sari Matam Abang Barang Ah Terima kasih telah menonton Terima kasih, edinya hilang Aduh Udah selesai nih, gue udah mau Jam 5 sore udah mau tutup Dan juga Mie ayam abangnya masih banyak banget Yaudah deh, akhirnya Gue borong aja semuanya ya Kang Siap ya Kang? Oke Thank you banget, semoga besok Laris manis Kang, dagangannya Amin Takeover gue di pedagang AKI 5 Khususnya pedagang mie ayam Gue jadi seharian jadi tukang mie ayam, udah selesai Dan kira-kira Dimana lagi menurut kamu, gue akan Takeover, bisa isi di kolom komen guys Ternyata ya Dagang ibaratnya kaki lima gini Sulit juga ya Nungguin pembeli dan segala macem Kan gue udah ngerasain ya Nah ini kira-kira Hari ini masih ada dagangannya Masih ada ya Biasanya laku berapa Banyak? 4 kilo 4 kilo Itu total biasanya berapa porsi? 48 48 porsi Oke, jadi setiap hari bawanya 48 porsi Nah kebetulan Kadang habis Kadang enggak Kayak hari ini ya Wah, jadi begitu guys Jadi Dagang ya Enggak tentu kita selalu habis Kadang rezeki-rezeki Dan ternyata Susah banget Menyari pembelinya loh Iya gak sih? Iya Bener ya Waduh Tapi mudah-mudahan nih Saya bantuin juga Bismillah Abis dagangannya Amin Yuk kita coba lagi guys Samaat Sub indo by broth3rmax